Terkait dengan adanya peristiwa kebakaran, di lapas kelas 1 Tanggerang belum lama ini, Direktur Jenderal Kemasyarakatan telah menginstruksikan sebelumnya kepada seluruh kantor wilayah dan kepala unit di Lembaga Permasyarakatan untuk mengadakan pelatihan penanggulangan kebakaran. Hal tersebut ditanggapi oleh lapas kelas 3 Dabu Singkep dengan menggelar pelatihan penanggulangan kebakaran bersama Damkar Kabupaten Lingga dan Satpol PP Lingga. Dengan menggandeng pihak Damkar dan Satpol PP Kabupaten Lingga, lapas kelas 3 Dabu Singkep menggelar kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran pada Senin 20 September 2021. Kegiatan tersebut digelar di lingkungan lapas kelas 3 Dabu Singkep Kabupaten Lingga. Kepala lapas kelas 3 Dabu Singkep Dewanto mengatakan bahwa dilaksanakannya kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran tersebut adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait deteksi dini akan peristiwa kebakaran terutama di dalam lapas. Dewanto menambahkan kalau petugas lapas harus memahami teknis yang ada guna untuk mengatasi kalau adanya musibah kebakaran nantinya. Hal tersebut mengingat akan keberadaan lapas yang merupakan area tertutup. Namun pihak lapas kelas 3 Dabu Singkep ini juga tetap berkoordinasi dengan pihak damkar nantinya apabila peristiwa kebakaran yang terjadi sudah berskala besar. Sedangkan dalam jalannya pelatihan penanggulangan kebakaran saat itu, pihak damkar Kabupaten Lingga yang diwakili oleh Kabit Pemadam Kebakaran Kadri menyertakan sebanyak 8 orang anggotanya dalam kegiatan tersebut. Kegiatan diawali dengan apel bersama dan dilanjutkan dengan pengarahan dari pihak lapas Dabu dan damkar Kabupaten Lingga. Kemudian segera dilaksanakan simulasi cara memadamkan api atau kebakaran saat dalam keadaan darurat yang diikuti oleh seluruh pegawai lapas kelas 3 Dabu Singkep. Untuk memberikan pemahaman tentang deteksi dini terhadap situasi yang terjadi apabila kita mengalami peristiwa kebakaran, terutama di dalam lapas. Jadi petugas harus punya wawasan dan pengetahuan teknis yang diberikan oleh petugas damkar dalam hal mengatasi kebakaran secara cepat di dalam lapas. sebab di dalam lapas ini area tertutup dari solir dan kemudian ada dapur juga kemudian ada instalasi listrik yang harus kita perhatikan. Jadi apabila terjadi sesuatu kita dapat baik petugas maupun warga binaan kita dapat mengatasi dalam tahap awal. Tapi dalam hal ini, kalau sudah skalanya membesar, kita harus bekerjasama dengan Dinas Pemenang Kebakaran. Instruksi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan peristiwa kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang diperintahkan kepada seluruh kantor wilayah dan kepala unit di lembaga pemasyarakatan maupun rutan itu diadakan pelatihan dengan Dinas Pemenang Kebakaran. Jadi kita menggandeng dari Dinas Pemenang Kebakaran di Kabupaten untuk bekerjasama memberikan pelatihan secara singkat apabila tidak ada hal yang bisa kita tangkap secara teknis dan kita bisa pelajari untuk diterapkan ketika situasi-situasi darurat. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Iman TV Kepri dari Dabo mengabarkan.